Kalau begitu, Kaisar Langit B. Suan tidak berbohong. Dia benar-benar membunuh dua dewa tertinggi empat kesengsaraan di wilayah ilahi penciptaan. Raja Phoenix tiba-tiba memiliki rasa takut yang masih ada di dalam hatinya. Jika Raja Kilin menerima berita ini lebih awal dan mengambil tindakan terhadap Ningki sebelum ini, majelis orang suci tertinggi akan langsung dibubarkan. Orang ini monster. Bibir senator Titan bergetar. Pengalaman seperti apa menyaksikan dewa tertinggi empat kesengsaraan dihancurkan menjadi daging cincang. Hal ini mengingatkan senator Titan pada dirinya sendiri ketika dia masih muda. Saat itu, dia masih muda dan tingkat kultifasinya sangat rendah. Di matanya, seorang penggarap alam kelahiran kembali adalah eksistensi yang tidak dapat dijangkau. Suatu hari, dia tiba-tiba melihat serangan kultifator langkah kelima. Dengan satu pukulan, banyak kultifator langkah keempat berubah menjadi abu. Dia merasakan hal yang sama seperti yang dia rasakan sekarang ketika dia melihat Ningki membunuh Hierark King Sa dan Hierark Skyless. Hatinya dipenuhi dengan keterkejutan. Raja Kilin, apakah kamu baru saja menerima slip giyok ini? Seorang anggota dewan berkata dengan ekspresi ketakutan yang masih tersisa. Benar. Kalau tidak, aku akan berakhir seperti King Sa dan Wu Tian. Wajah anggota dewan Kilin King pucat pasi. Apakah kalian menyadari bahwa dia tidak bisa membunuh dewa tertinggi tahap keempat dengan tangan kosong? Dia harus menggunakan peti mati perunggu. Salah satu mata anggota dewan berkedip. Memang, anggota dewan Tong Tian melihat pemandangan di depannya dan menghela nafas. Saya khawatir bahan dari peti mati perunggu ini sangat istimewa. Kemungkinan besar peti itu ditinggalkan oleh Raja Ilahi. Ini menjelaskan mengapa ia dapat membunuh dewa tertinggi empat kesengsaraan dan mengapa ia dapat membelah makam Ilahi ini. Jika dia tidak memiliki item ini, dia mungkin bukan tandingan Raja Kilin. Seseorang berkata dengan tatapan berpikir. Itu memang mungkin. Namun, kamu tidak perlu terlalu memikirkannya. Jauh lebih sulit untuk merebut peti mati perunggu darinya daripada yang kamu bayangkan. Pertama, apakah ada orang di sini yang memiliki kepercayaan diri untuk bertukar sepuluh pukulan dengannya? Anggota dewan Tong Tian mencibir dan menggelengkan kepalanya. Belum lagi sepuluh jurus, aku khawatir dia bahkan tidak akan bisa menggunakan satu jurus pun. Bagaimana kita bisa merebut peti mati perunggu itu darinya dalam situasi seperti ini? Jangan pikirkan itu. Bencana akan segera datang. Jika Kaisar Langit Beesuan kuat, itu akan bermanfaat bagi kami. Beberapa dari Anda, jika Anda memiliki pemikiran seperti itu di masa depan, jangan tunjukkan. Jika tidak, hal itu akan menyebabkan majelis suci tertinggi dibubarkan oleh Kaisar Langit Beesuan. Kata Raja Phoenix dengan tenang. Ekspresi para anggota dewan sedikit berubah. Mereka tahu bahwa Raja Phoenix sedang berbicara kepada mereka. Setelah Ningki meninggalkan markas majelis suci, dia tidak lagi peduli pada Raja Kilin dan yang lainnya. Selain Raja Ilahi, dewa tertinggi itu tidak lagi layak untuk diperhatikannya. Tidak peduli seberapa banyak mereka melompat, mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Namun, perubahan baru-baru ini di dunia Luo Ilahi membuat Ningki merasa bahwa kedatangan wilayah surgawi penciptaan semakin dekat. Dia memperkirakan luas permukaan tanah purba telah berlipat ganda. Luas sembilan lahan lainnya juga antara setengah dan satu kali. Secara keseluruhan, seluruh dunia Senluo sekarang menjadi dua kali lebih besar dari sebelumnya. Seberapa luaskah wilayah dunia Divine Luo? Bahkan dewa tertinggi pun akan kesulitan untuk pergi ke setiap sudut dunia Senluo. Wilayahnya begitu luas sehingga bisa disamakan dengan alam semesta. Sekarang, ada banyak dunia dan alam semesta yang tak terhitung jumlahnya bergabung dengan dunia pengumpulan dewa. Wajar jika segala sesuatunya berkembang menjadi seperti itu. Ketika domen dewa penciptaan turun lagi, wilayah dunia Luo Ilahi mungkin akan menjadi tiga hingga empat kali lebih besar dari sebelumnya. Eh! Tubuh Ningki tiba-tiba berhenti dan berdiri di kehampaan. Dia melihat ke bawah dan melihat dunia yang agak menarik. Latar belakang dunia ini tidak jauh berbeda dengan bumi. Itu muncul di tempat yang sangat terpencil di tanah purba, dan tidak banyak pembudidaya di sana. Apa yang berbeda dari bumi adalah dunia ini sedang diserang oleh sejenis hantu, dan ada nyawa yang diambil setiap menit dan setiap detik. Ningki pernah melihat pemandangan serupa di suatu tempat sebelumnya. Namun, hantu pada saat itu sengaja diciptakan oleh seorang kultifator tertentu yang ingin melahap daus surgawi planet tersebut. Namun, dunia yang dilihatnya sekarang sangat berbeda dari waktu itu. Pertama-tama, kekuatan hantu-hantu ini sangat istimewa. Ningki melihat beberapa jenis hantu yang kekuatannya bahkan sebanding dengan kultifator tingkat 4 atau bahkan kultifator tingkat 5. Kedua kultifator langkah keempat itu bukan tandingan mereka. Mata Ningki menunjukkan sedikit senyuman. Saat berikutnya, tubuhnya bergerak sedikit dan menghilang di tempat. Saat dia muncul kembali, dia sudah berada di tempat yang terlihat seperti pusat perbelanjaan. Pakaian Ningki secara alami berubah menjadi jas. Parasnya yang tampan, ditambah dengan setelan jas yang pas, seharusnya bisa menarik banyak perhatian. Namun, di pusat perbelanjaan, baik orang tua, anak-anak, laki-laki atau perempuan, mereka semua berlarian ketakutan. Tidak ada yang memperhatikan Ningki sama sekali. Kenapa kita tidak bisa keluar? Seseorang berdiri di pintu masuk pusat perbelanjaan dan berteriak ngeri. Dunia luar masih ramai dengan lalu lintas, dan sepertinya tidak ada perubahan sama sekali. Namun, setiap orang yang keluar dari pusat perbelanjaan pasti akan kembali ke pusat perbelanjaan. Wajah banyak orang pucat, dan bibir mereka gemetar saat bergumam pada diri sendiri. Di saat yang sama, mereka melihat sekeliling dengan panik. Ini sudah berakhir. Kali ini benar-benar sudah berakhir. Saya masih sangat muda. Aku tidak ingin mati secepat ini. Lindong, cepat pikirkan cara. Kamu juga bertemu hantu ini terakhir kali. Bagaimana kamu bisa melarikan diri? Apa yang bisa saya lakukan? Terakhir kali, hantu itu pergi setelah membunuh cukup banyak orang. Saya hanya bisa bertahan karena keberuntungan. Apa? Bukan itu yang kamu katakan saat itu. Saya ingat Anda mengatakan Anda menemukan kelemahan hantu itu dan menakutinya. Itu bohong. Apakah itu tidak apa-apa? Mari kita tidak membicarakan hal-hal yang tidak berguna ini sekarang. Ayo kabur ke tempat yang jumlah orangnya lebih sedikit dulu. Sekelompok orang yang tampak seperti pelajar buru-buru berlari melewati Ningki. Di belakang mereka, ada seorang lelaki tua berkursi roda. Dia tersenyum kaku di wajahnya saat dia perlahan mendorong kursi roda. Setiap beberapa tarikan napas, mata lelaki tua ini akan tertuju pada salah satu orang dan dia akan tersenyum diam pada orang itu. Kemudian, orang itu akan mati ketakutan dengan darah mengalir keluar dari lubangnya. Kemanapun lelaki tua berkursi roda itu lewat, tidak kurang dari 60 hingga 70 mayat tergeletak di tanah. Masing-masing dari mereka mati dengan darah mengalir keluar dari lubangnya. Di belakang lelaki tua itu berdiri sekelompok pria dan wanita. Meskipun pasangan pria dan wanita ini berpakaian sama dengan orang-orang di sekitar mereka, temperamen mereka mirip dengan Ningki. Keduanya harus menjadi kultifator dari tanah purba. Dilihat dari pakaian mereka, mereka sudah lama berada di sini. Kakak senior, kita sudah bergabung untuk membunuh hantu ini sekali. Kenapa hantu itu muncul lagi? Mungkin kita hanya membunuh klon. Keduanya saling berbisik dengan wajah pucat. Pada saat ini, wanita itu melihat Ningki berdiri tak bergerak di tempat dan pria tua di kursi roda berjalan menuju Ningki, jadi dia segera mengingatkannya. Anak itu, kenapa kamu tidak lari? Orang-orang yang bersembunyi di mal juga melihat pemandangan ini. Sedikit rasa kasihan muncul di mata mereka. Di mata mereka, Ningki tidak punya tempat untuk lari. Saat lelaki tua itu tersenyum, seseorang pasti akan mati. 4082 Di mata orang banyak, Ningki seperti pemuda yang ketakutan. Dia menatap lelaki tua di kursi roda itu saat dia perlahan mendekatinya. Sangat tampan, sayang sekali. Ketika beberapa siswi melihat penampilan Ningki, mata mereka langsung menunjukkan ekspresi kasihan. Pria tampan itu akan mati di tangan hantu. Kasihan pantatku, ayo cepat bersembunyi. Mungkin hantu itu akan pergi setelah cukup banyak membunuh. Lindong segera meraih tangan seorang gadis dan berlari ke kejauhan. Di sekitar Mal, banyak pasang mata terfokus pada Ningki. Pada saat itu, semua orang tiba-tiba mendengar teriakan. Kemudian, mereka melihat seorang wanita memegang pedang panjang. Dia terbang ke langit dan berubah menjadi aliran cahaya, terbang lurus ke arah lelaki tua di kursi roda itu. Seorang pengusir setan. Semua orang melihat pemandangan ini dengan tercengang. Sesaat kemudian, mereka tiba-tiba menghela nafas lega. Hari ini, seorang pengusir setan dipenjarakan oleh hantu di Mal. Mereka mungkin tidak harus mati. Selama pengusir setan ini cukup kuat, setidaknya dia bisa membuat hantu itu pergi untuk sementara. Adik junior, kamu bukan tandingannya. Kakak senior wanita itu berteriak, tapi dia terlambat menghentikan wanita itu. Ledakan, pedang wanita itu mendarat di tubuh lelaki tua itu, mengeluarkan suara yang keras. Semua orang melihat ada jurang panjang tempat lelaki tua berkursi roda itu berada. Adapun lelaki tua di kursi roda, dia menghilang tanpa jejak ketika pedang mendarat di atasnya. Sangat kuat. Lin Dong tercengang. Hantu itu sudah mati. Beberapa siswi memperlihatkan ekspresi gembira. Ketika orang-orang di Mal melihat lelaki tua di kursi roda dibunuh oleh pedang, mereka semua menangis bahagia. Mati. Yilan Chu tercengang di tempat. Dia tidak menyangka lelaki tua itu akan terbunuh dengan mudah kali ini. Namun, dia segera bereaksi. Lelaki tua di kursi roda itu jelas tidak mati. Sebelumnya, dia dan kakak seniornya telah bekerja sama dan menghabiskan banyak upaya untuk membunuh lelaki tua berkursi roda itu. Mereka berdua hampir jatuh cinta pada dao orang tua itu. Namun hari ini, mereka melihat lelaki tua itu lagi. Artinya lelaki tua berkursi roda itu tidak terbunuh sama sekali. Dia mungkin belum mati dan hanya bersembunyi. Terima kasih, pengusir setan. Lin Dong dan yang lainnya buru-buru datang ke hadapan Yilan Chu dan mengungkapkan rasa terima kasih mereka. Setelah yang lain sadar, mereka juga mengelilinginya. Biasanya, eksorsis sangat langka dan sulit dipahami. Semua orang hanya melihatnya di televisi. Saat ini, 99 persen orang di sini telah melihat eksorsis di kehidupan nyata untuk pertama kalinya. Oh, sama-sama. Yilan Chu melambaikan tangannya dengan ekspresi muram. Setelah para siswi berterima kasih pada Yilan Chu, tatapan mereka tertuju pada Ningki. Lin Dong dan beberapa siswa laki-laki lainnya melihat ini dan merasa agak tidak puas. Tampan, apakah kamu baru saja ketakutan? Kenapa kamu tidak lari? Jika bukan karena pengusir setan ini, Anda akan mati kehabisan darah dari tujuh lubang Anda. Lin Dong menatap Ningki dan berkata dengan dingin, Jika semua orang seperti kamu, berapa banyak orang yang akan terlibat? Jika aku pengecut sepertimu terakhir kali, aku juga tidak akan selamat dari hantu itu. Itu benar, pengusir setan itu menyuruhmu lari sekarang, tapi kamu tidak bergerak sama sekali. Jika kamu membahayakan pengusir setan karena ini, bisakah kamu memikul tanggung jawab? Seorang lelaki tua berambut putih menunjuk ke arah Ningki dan berkata dengan kesal, Bahkan tangan dan kakiku yang tua pun tahu bahwa aku harus lari ketika bertemu hantu. Kamu masih sangat muda dan sangat pemalu. Jika itu terjadi di eraku sebelumnya, kamu akan menjadi pembelot di medan perang. Apakah dia takut konyol? Kenapa dia tidak mengatakan apa-apa? Melihat sekeliling, apa yang dia cari? Seseorang melihat penampilan Ningki saat ini dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam dalam hati. Metode yang aneh, sepertinya ini bukan makhluk hidup. Ia tidak memiliki kecerdasan apapun, tetapi ia tahu cara mencari keberuntungan dan menghindari bahaya. Kekuatan penghancurnya mungkin tidak sebaik pemurnian Ki. Seorang kultifator, tetapi kemampuan bertahan hidup mungkin sebanding dengan seorang kultifator alam yang tidak bisa dihancurkan, tatapan Ningki tertuju pada sudut mal, di mana dia melihat lelaki tua di kursi roda. Dia memiliki senyum tipis di wajahnya saat dia melihat semua orang. Namun, dia sepertinya berada di ruang yang aneh saat ini. Bahkan seorang kultifator langkah kelima pun mungkin tidak dapat menemukan keberadaannya, apalagi orang biasa. Pengusir setan, hantu itu tidak mati. Kami masih terjebak di mal. Tiba-tiba seseorang berteriak panik. Lindong buru-buru bergegas ke pintu masuk mal ketika dia mendengar ini. Ia menemukan bahwa mereka memang masih terjebak di dalam, yang berarti hantu tersebut belum mati. Bagaimana ini bisa terjadi? Wajah semua orang menunjukkan kengerian saat mereka melihat sekeliling. Adik Junior, kamu terlalu impulsif sekarang. Hantu ini sangat kuat. Kupikir kita membunuhnya terakhir kali, tapi dia tiba-tiba muncul lagi. Menurutku dia mungkin ada di sini untuk membalas dendam pada kita. Kakak senior Yilan Chu berjalan ke sisinya dan melihat sekeliling dengan waspada. Pada saat yang sama. Ceritan tiba-tiba datang dari lantai dua mal, diikuti oleh banyak orang yang bergegas ke lantai yang lebih tinggi seperti orang gila. Beberapa orang juga buru-buru lari turun dari lift. Mungkin hari ini akhir pekan, tapi arus orang di mal sangat banyak. Dengan kekacauan yang tiba-tiba, ketertiban benar-benar hilang, dan banyak orang langsung turun dari lift. Itu, hantu itu. Pria tua berambut putih yang sebelumnya menuduh Ningki memandang ke lantai dua mal dengan ngeri. Semua orang melihat lelaki tua di kursi roda itu muncul kembali, mendorong kursi roda itu ke depan perlahan. Orang-orang di sekitarnya jatuh ke tanah dan mati, mengeluarkan darah dari tujuh lubangnya. Tepat saat semua orang menatap lelaki tua di kursi roda itu dengan ngeri, dia tiba-tiba menunduk dan menghilang. Saat dia muncul lagi, dia sudah berada di depan semua orang. Suara mendesing, Lindong dan yang lainnya segera berlari ke samping. Orang tua berambut putih itu juga menunjukkan ketangkasan yang luar biasa. Dalam sekejap, hanya Ningki, Yilan Chu, dan kakak seniornya yang tersisa di tempat. Orang itu begitu ketakutan, sampai-sampai dia belum sadarkan diri. Pria tua berambut putih itu memandang Ningki dengan tercengang. Apa gunanya menjadi tampan? Dia benar-benar penakut. Dia sebenarnya bisa takut sampai sekarang, Lindong mengerutkan bibirnya dengan jijik. Beberapa siswi merasa bahwa apa yang dikatakannya cukup masuk akal. Di dunia sekarang ini, menjadi tampan memang tidak ada gunanya. Dengan keberanian seperti itu, suatu hari nanti seseorang bisa mati di tangan hantu. Misalnya, situasi hari ini. Kamu masih belum mau pergi. Yilan Chu melotot ke arah Ningki. Kamu bukan tandingannya. Ningki tersenyum tipis. Saat dia berkata demikian, Yilan Chu dan kakak seniornya sedikit tertegun, dan cara mereka memandang Ningki pun berubah. Kamu juga seorang pengusir setan. Pantas saja kamu tidak takut sekarang. Sayangnya, Anda tidak mengetahui kekuatan kami kakak senior dan kakak muda. Jika kami bukan lawannya, Anda pasti juga tidak akan menjadi lawannya. Kakak senior Yilan Chu kembali sadar dan merasa telah menebak identitas Ningki. Sayangnya, di matanya, di dunia yang tiba-tiba muncul ini, kemampuan yang disebut pengusir setan itu sangat rendah. Mereka bahkan lebih rendah daripada semut asli dunia Senluo sehingga dia bisa dengan mudah menginjak-injaknya sampai mati. 4083 Aku mengatakan yang sebenarnya. Ningki tersenyum. Kalian berdua benar-benar bukan tandingannya. Meskipun kalian berdua adalah kultifator negara kelahiran kembali, kemampuan hantu ini sangat istimewa. Kalian tidak bisa membunuhnya, tapi ia bisa dengan mudah membunuhmu. Negara kelahiran kembali. Ketika mereka mendengar tiga kata ini, Yilan Chu dan yang lainnya tiba-tiba mengungkapkan sedikit keterkejutan. Pada saat ini, mereka yakin bahwa latar belakang Ningki mungkin mirip dengan mereka, dan dia adalah seorang kultifator dari dunia luo ilahi dan bukan penduduk asli dunia ini. Jadi itu kamu, rekan Daois. Ekspresi kakak laki-laki Yilan Chu sedikit berubah. Ningki dapat mengetahui tingkat kultifasi mereka, tetapi mereka tidak dapat mengetahui sejak awal bahwa Ningki adalah seorang kultifator. Ini cukup untuk membuktikan bahwa tingkat kultifasi Ningki lebih tinggi daripada mereka. Namun, dia tidak mau menyebut Ningki sebagai senior ketika dia tidak yakin akan hal ini. Mengapa orang itu mengobrol dengan kedua pengusir setan itu? Apakah dia tidak tahu kalau dengan melakukan hal ini, dia mengalihkan perhatian para pengusir setan? Melihat mereka bertiga berbicara, semua orang memandang Ningki dengan marah. Lihat, dia tersenyum. Dia benar-benar tersenyum. Lelaki tua berambut putih itu menunjuk lelaki tua di kursi roda dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Ia melihat lelaki tua di kursi roda itu jelas-jelas tersenyum pada salah satu pengusir setan. Tidak baik. Yilancu buru-buru mengucapkan mantra dan membentuk perisai pelindung di sekelilingnya. Kakak laki-lakinya melakukan hal yang sama, tetapi segera setelah itu, dia melihat wajah kakak laki-lakinya menjadi pucat. Matanya sedikit melotot, dan bekas warna merah perlahan merembes keluar dari kelopak matanya. Itu adalah darah. Bagaimana ini bisa terjadi? Wajah Yilancu menunjukkan sedikit kepanikan. Ketika yang lain menyadari hal ini, ekspresi mereka menjadi sangat pucat. Mereka telah menyimpulkan bahwa pengusir setan tidak dapat diselamatkan. Kakak seniormu tidak akan mati. Suara ningki tiba-tiba terdengar di telinga Yilancu. Yilancu tertegun sejenak. Segera setelah itu, dia melihat ekspresi kakak laki-lakinya tiba-tiba menjadi rileks, dan di saat yang sama, dia menatapnya dengan bingung. Orang-orang yang dibunuh oleh lelaki tua berkursi roda itu tidak berada di bawah kendali mereka pada saat-saat terakhir. Ketika Yilancu melihat kakak laki-lakinya dapat memandangnya dan memelintir lehernya, itu berarti dia tidak lagi berada di bawah kendali lelaki tua di kursi roda. Yilancu kaget dan tanpa sadar menatap ningki. Dia dan kakak seniornya telah berada di dunia ini selama lebih dari tiga bulan. Selama tiga bulan ini, mereka telah melihat banyak orang mati di tangan hantu. Selama periode ini, mereka telah mencoba menyelamatkan mereka. Sayangnya, hantu-hantu itu, yang sangat lemah hingga membuat rambut seseorang berdiri tegak, memiliki metode yang sangat aneh. Sungguh aneh jika mereka ingin membunuh seseorang, atau jika mereka sedang dalam proses membunuh seseorang, bahkan upaya gabungan dari para penggarap negara kelahiran kembali tidak dapat menghentikan mereka. Tetapi sekarang, dia menyadari bahwa Ningki telah menyelamatkan kakak seniornya. Segera setelah itu, semua orang tiba-tiba melihat Ningki, yang telah dicap sebagai pengecut di hati mereka, berjalan melewati Yilancu dan dua lainnya dan berjalan lurus menuju lelaki tua di kursi roda. Apa yang dia lakukan? Apakah dia akan bunuh diri? Lin Dong tercengang. Ketika para siswi melihat ini, tanpa sadar mereka menutup mulut mereka. Ada sedikit keterkejutan dan kecemasan di mata mereka. Adik perempuan, apa yang baru saja terjadi? Kakak senior Yilancu tampak bingung. Dia menyelamatkanmu. Kata Yilancu dengan ekspresi serius. Bagaimana mungkin, kami telah mencobanya selama beberapa bulan terakhir. Hantu-hantu ini memiliki metode yang sangat khusus. Meskipun mereka tidak dapat menyebabkan kerusakan skala besar, dan sangat sulit bagi mereka untuk menghancurkan sebuah bukit kecil, orang-orang yang mereka temui. Ingin membunuh tidak pernah selamat, kakak laki-laki Yilancu mengungkapkan sedikit rasa tidak percaya di matanya. Kakak senior, faktanya ada di depan kita. Yilancu berkata dengan suara rendah. Ketika kakak bela diri seniornya mendengar hal ini, meskipun dia masih terlihat bingung dan bahkan ragu, memang benar bahwa dia tidak mati di tangan lelaki tua berkursi roda itu. Dan dia juga sangat yakin bahwa dia telah diincar oleh pihak lain. Darah di tubuhnya bahkan mulai mengalir secara terbalik. Orang ini tidak mungkin gila, kan? Dia sangat pemalu sekarang. Kenapa dia berjalan menuju hantu itu sekarang? Mungkinkah dia mencoba membuktikan bahwa dia berani? Semua orang melihat pemandangan di depan mereka dengan bingung. Mereka benar-benar tidak tahu apa yang ingin dilakukan Ningki. Dia tersenyum. Dia tersenyum lagi. Pria tua berambut putih itu tiba-tiba berteriak. Semua orang dengan cepat melihat ke arah lelaki tua di kursi roda itu. Benar saja, pihak lain sedang memandang Ningki dengan senyuman jahat. Tepat ketika semua orang mengira Ningki akan mati di bawah senyuman ini, mereka tiba-tiba menemukan bahwa beberapa kaki di depan Ningki, ada semburan lampu merah. Rasanya seperti ada sesuatu yang tiba-tiba meledak di udara. Senyuman lelaki tua di kursi roda itu seakan membeku, lalu berubah menjadi senyuman tipis lagi. Tapi setelah beberapa detik, sudut mulutnya terangkat lagi, memperlihatkan senyuman jahat. Kemudian, beberapa meter di depan Ningki, ada semburan lampu merah lagi. Tapi Ningki baik-baik saja. Dia mendekati lelaki tua berkursi roda itu selangkah demi selangkah. Tidak mungkin, kan? Apakah mataku sedang mempermainkanku? Kenapa dia belum mati? Semua orang tercengang. Aku tahu, dia pasti seorang pengusir setan. Salah satu siswi berteriak kaget. Ketika semua orang mendengar ini, wajah mereka tiba-tiba menunjukkan ekspresi aneh, terutama Lindong dan lelaki tua berambut putih. Mereka tiba-tiba merasakan wajah mereka terbakar. Penjelasan ini cukup untuk menjelaskan mengapa Ningki tidak bergerak di depan lelaki tua berkursi roda itu. Semua orang mengira dia sangat ketakutan, tetapi sekarang sepertinya dia benar-benar bisa menahan serangan lelaki tua itu. Orang tua di kursi roda terus tersenyum, dan lampu merah terus menyala di depan Ningki. Namun ketika Ningki berjalan di depannya, mengulurkan tangan, meraih lehernya, dan mengangkatnya dari kursi roda, Ningki tidak terluka sama sekali. Ketika Yilanchu dan kakak laki-lakinya melihat pemandangan ini, mereka menghirup udara dingin secara serempak di dalam hati mereka. Mereka telah mencoba menangkap lelaki tua berkursi roda itu hidup-hidup, tetapi dengan wujudnya, mereka tidak dapat menyentuhnya sama sekali. Tapi sekarang, Ningki dengan mudah menangkapnya, yang berarti budidaya Ningki jauh di atas mereka berdua. Pria tua di kursi roda itu masih tersenyum jahat pada Ningki, tapi Ningki mengangkatnya dan menatap Yilanchu dan kakak seniornya. Dia berkata sambil tersenyum, cara hantu ini sangat biasa. Ia hanya dapat membunuh orang satu per satu, dan setelah membunuh sampai batas tertentu, ia akan pergi dengan sendirinya. Jika Anda benar-benar ingin menghitung, kultifator manapun di langkah pertama lebih kuat dari itu, tetapi dapat dengan mudah membunuh seorang kultifator di tingkat kelahiran kembali, dan sulit untuk melukainya jika Anda tidak berada di langkah kelima. Setelah mengatakan itu, Ningki dengan lembut mencubit leher lelaki tua berkursi roda di depan semua orang. Pada saat yang sama, nyala api yang berkobar muncul dari tubuhnya. Pada saat ini, lelaki tua di kursi roda, yang bertingkah sangat mekanis, tiba-tiba melolong sedih dan terbakar menjadi abu dalam sekejap. Meneguk. Lindong tanpa sadar menelan seteguk air liur, dan ada sedikit kengerian di matanya saat dia menatap Ningki. Hantu di dunia ini mirip dengan monster di kehampaan. Mungkin ada hubungan serupa di antara keduanya. Ningki merasa bahwa dia mungkin harus tinggal di sini untuk sementara waktu. 4084 Sejak Ningki menemukan dunia kecil ini, dia merasakan keakraban darinya. Cara hantu di dunia kecil ini bertindak agak mirip dengan deskripsi monster di kehampaan oleh Kaisar Bintang Agung. Ningki tidak yakin apakah hantu yang baru saja meninggal itu punya pikiran, tapi satu-satunya hal yang dia yakini adalah bahwa itu melanggar akal sehat dunia kultivasi. Ia memiliki kekuatan serangan yang sangat rendah, namun memiliki kemampuan bertahan hidup yang sangat kuat. Ketika dua hal yang sangat kontradiktif ini disatukan, hal itu memberikan perasaan yang tidak nyata kepada orang-orang. Apakah hantu itu benar-benar telah dibunuh? Yilancu mengingat kejadian tadi dengan linglung. Ketika dia dan kakak seniornya membunuh hantu ini sebelumnya, hantu itu tidak mengeluarkan suara gemuruh yang melengking. Pada akhirnya hantu tersebut muncul kembali, membuktikan bahwa ia tidak dibunuh oleh mereka berdua saat itu. Tapi tadi berbeda, Yilancu punya firasat bahwa lelaki tua di kursi roda itu seharusnya benar-benar mati. Senior, aku telah menyinggung perasaanmu sebelumnya. Mohon maafkan aku. Kakak senior Yilancu buru-buru menangkupkan tangannya dan berkata kepada Ningki. Tidak apa-apa. Sudah berapa lama kamu di sini? Berapa banyak yang Anda ketahui tentang hantu di sini? Tahukah Anda, bagaimana kemunculannya? Ningki tersenyum. Kakak senior Yilancu ingin menjawab, tetapi tanpa diduga, pedangki datang dari jauh dan mendarat di depannya. Itu adalah jimat pesan. Adik perempuan, Tuhan ingin aku segera kembali. Kakak senior, kamu kembali dulu. Kita sudah terlalu lama keluar, dan guru seharusnya khawatir. Saya akan menjawab pertanyaan senior. Kata Yilancu. Ini. Kakak senior Yilancu memandang Yilancu dan kemudian ke Ningki. Meskipun dia sedikit khawatir, cara yang baru saja ditunjukkan Ningki terlalu kuat. Pihak lain setidaknya adalah kultifator langkah kelima. Dengan adanya dia, Yilancu seharusnya tidak berada dalam bahaya yang terlalu besar. Memikirkan hal ini, dia buru-buru meminta maaf kepada Ningki. Setelah Ningki menganggup, dia segera meninggalkan pusat perbelanjaan, naik ke udara, dan menghilang dari pandangan semua orang. Berengsek! Siapa pengusir setan ini? Apakah memang ada pengusir setan yang kuat di Cidragon? Seru teman sekelas di sebelah lindong. Mereka tahu betul tentang pengusir setan, tapi kebanyakan dari mereka hanya mengetahuinya dari media berita. Ini adalah pertama kalinya mereka melakukan kontak dekat dengan mereka. Namun, media televisi tidak pernah menyebutkan bahwa pengusir setan dapat melawan gravitasi dan berjalan di udara seperti makhluk abadi. Bahkan Zhang Taichu, yang dikenal sebagai pengusir setan terbaik di Cidragon, tidak dapat melakukannya. Dia hanya bisa melompat paling banyak seratus meter, yang sudah sangat kuat di mata orang biasa. Bahkan pengusir setan sekuat itu pun tidak bisa menghadapi lelaki tua berkursi roda itu. Sepertinya orang itu bahkan lebih kuat. Seseorang diam-diam mengukur Ningki. Lindong memperhatikan bahwa hampir semua siswi di sekitarnya telah menjadi Vangel Ningki. Mereka semua menatap Ningki tanpa berkedip. Meskipun hatinya sedikit tidak bahagia, dia tidak berani menunjukkannya saat itu juga. Ada pula yang bereaksi cepat. Setelah orang tua di kursi roda itu meninggal, mereka langsung berusaha meninggalkan pusat perbelanjaan itu. Mereka menemukan bahwa di sekitar pusat perbelanjaan itu sudah tidak ada lagi alam hantu, dan mereka bisa masuk dan keluar dengan bebas. Mereka tidak berani tinggal. Demi keselamatan mereka, mereka semua melarikan diri keluar pusat perbelanjaan itu. Dalam waktu kurang dari beberapa saat, hanya ada beberapa orang yang tersisa di mal. Di saat yang sama, terdengar teriakan dari luar untuk menjaga ketertiban. Aparat penegak hukum setempat pasti sudah tiba. Lindong, bukankah kita akan berterima kasih pada pengusir setan itu? Seorang siswi memandang Ningki dengan malu-malu. Lupakan saja, mereka sedang mendiskusikan sesuatu. Tidak baik bagi kita untuk membahasnya sekarang. Lindong menggelengkan kepalanya. Senior, kakak senior dan saya baru saja melewati tempat ini. Kami tidak menyangka tempat perubahan ini akan muncul secara kebetulan. Kami penasaran dan tinggal di sini selama beberapa bulan. Kami menemukan bahwa tempat perubahan ini dipenuhi dengan semua jenis hantu. Hantu-hantu ini memang seperti yang dikatakan senior. Mereka tidak kuat, tetapi mereka sangat aneh. Bahkan kakak senior dan saya tidak berani memprovokasi beberapa dari mereka. Ketika Yilan Chu mengatakan ini, ada sedikit ketakutan di wajahnya. Tempat ini terlalu aneh. Bukan karena dia belum pernah melihat hantu sebelumnya. Setelah manusia mati, jika mereka tidak memasuki reinkarnasi dunia segudang, mereka akan menjadi hantu. Hanya saja hantu seperti itu pada dasarnya tidak memiliki perlawanan terhadap para penggarap. Apalagi kebanyakan hantu juga memiliki kecerdasan. Berbeda dengan di sini yang hantunya seperti boneka. Tidakkah kau tahu bagaimana hantu-hantu di sini bisa ada? Setelah orang mati, jiwanya tidak memasuki siklus reinkarnasi. Ning Ki bertanya. Yilan Chu menggelengkan kepalanya. Kakak senior dan saya telah berada di sini selama lebih dari beberapa bulan, tetapi kami masih belum menemukan asal-muasal hantu-hantu ini. Dia berhenti sejenak. Hantu-hantu di dunia kecil ini dibagi menjadi enam tingkatan. Mereka adalah S, A, B, C, D, dan E. Yang baru saja dibunuh senior adalah hantu kelas A. Saya mendengar bahwa hantu ini telah ada selama lebih dari seratus tahun. Dalam seratus tahun ini, hal itu akan muncul sesekali. Setelah muncul, pasti akan membunuh seribu orang sebelum menghilang. Mata Ning Ki bergerak sedikit. Menurut Yilan Chu, jumlah orang yang tewas di tangan lelaki tua berkursi roda itu mungkin mencapai jutaan. Ini semua dibunuh olehnya dalam seratus tahun terakhir. Ning Ki sebelumnya telah memindai dunia kecil ini dengan persepsi ilahi dan menemukan bahwa ada ratusan dan ribuan hantu di dunia kecil ini. Termasuk mereka, mungkin ada banyak sekali orang yang mati di tangan hantu-hantu ini setiap tahun. Apakah ada enam hantu kelas S? Ning Ki tersenyum. Enam. Yilan Chu tertegun sejenak. Bukankah hanya ada empat? Ada satu di utara, selatan, timur, dan barat. Hantu-hantu ini tidak pernah bertemu pada waktu yang bersamaan. Saat dia mengatakan ini, dia hanya bisa terkesiap dalam hati. Menurut Ning Ki, mungkinkah masih ada dua hantu kelas S yang belum ditemukan? Kalian semua, segera tinggalkan mal. Sekelompok pemuda cerdas dan cakep berseragam masuk ke dalam mal. Mereka menjaga ketertiban saat mengevakuasi masa. Di antara mereka ada seorang pria parubaya yang memancarkan aura berbeda. Jelas sekali bahwa dia telah menduduki posisi tinggi selama bertahun-tahun. Dia berjalan perlahan ke Yilan Chu dan Ning Ki bersama beberapa pemuda. Grandmaster Yi, saya benar-benar harus berterima kasih atas bantuan Anda kali ini. Pria parubaya itu tersenyum penuh terima kasih. Setelah jeda, dia menyadari bahwa kakak senior Yi Lan Chu tidak ada. Ekspresinya sedikit berubah. Guru besar Yu. Kakak senior ada urusan dan harus pergi dulu. Selain itu, kali ini aku tidak menaklukkan hantu itu. Hantu itu terlalu kuat. Dengan kemampuanku, aku tidak bisa menekan dan membunuhnya sama sekali. Kali ini, itu adalah berkat bantuan senior ini. Kalau tidak, akan ada banyak korban hari ini. Yi Lan Chu menggelengkan kepalanya. Beraninya dia menerima pujian. Pria parubaya itu tertegun dan tanpa sadar menatap Ning Ki. Ketika dia menyadari bahwa Ning Ki tampak begitu muda, dia tidak percaya. Pengusir setan muda seperti itu benar-benar bisa mengusir hantu itu. Tunggu. Menekan dan membunuh. Pria parubaya itu sepertinya memperhatikan salah satu kata kunci dan dalam hati tersentak. Dia segera meminta konfirmasi Yi Lan Chu. Grandmaster Yi, tadi kamu bilang. Menekan dan tidak mengusirnya. 4.085 Iya, dia dibunuh. Yi Lan Chu mengangguk sedikit, tapi kemudian dia tiba-tiba merasa sedikit tidak yakin, terutama karena hantu di dunia ini memberinya perasaan aneh. Dia tanpa sadar melirik Ning Ki. Senior, apakah hantu itu baru saja ditindas atau dibunuh? Dia sudah dibunuh. Dia tidak akan muncul lagi di masa mendatang. Ning Ki tersenyum tipis. Senior, pria parubaya itu sedikit terkejut. Pria yang terlihat jauh lebih muda dari Yi Lan Chu ini sebenarnya seniornya. Dia telah mengenal Yi Lan Chu dan Yi Lan Chu selama dua bulan penuh dan telah lama menyadari bahwa metode mereka bahkan lebih kuat daripada pengusir setan terbaik di Cidragon, Zhang Tai Chu. Setelah menyadari hal ini, dia berusaha sekuat tenaga untuk menjaga mereka berdua tetap berada di wilayah jurisdiksinya. Keduanya tidak mengecewakannya dan menangani banyak pembunuhan hantu. Namun, setiap saat, dia menyembunyikan identitas dan kekuatan mereka dengan cara yang sangat sederhana. Para petinggi Cidragon dan pengusir setan lainnya bahkan tidak tahu banyak tentang Yi Lan Chu dan Yi Lan Chu, juga tidak tahu seberapa kuat mereka. Mereka berdua sudah sangat kuat, sungguh keterlaluan. Metode macam apa yang dimiliki orang ini? Mata pria parubaya itu tiba-tiba berbinar saat dia melihat ke arah Ning Ki. Dia melangkah maju dan berkata dengan antusias, bagaimana aku harus memanggilmu, pengusir setan. Saya Wang Hai, pemimpin tim penanganan insiden khusus kota Yuzu. Ning Beik Suan. Ning Ki tersenyum tipis. Celepuk. Wang Hai memandang Yi Lan Chu dan tiba-tiba menyadari bahwa dia sedang berlutut di tanah di depan Ning Ki. Wajahnya dipenuhi ketakutan, kegembiraan, keterkejutan, kengerian, dan segala macam emosi yang rumit. Adegan ini juga menarik perhatian anggota tim penanganan insiden khusus yang dibawakan Wang Hai. Mereka juga memiliki pemahaman tentang Yi Lan Chu dan mengetahui bahwa Yi Lan Chu sangat kuat. Jika tidak, pemimpin tim mereka tidak akan melakukan segala kemungkinan untuk mempertahankan Yi Lan Chu dan Yi Lan Chu. Tapi mengapa pengusir setan yang begitu kuat tiba-tiba berlutut di depan pengusir setan yang lain? Menurut pendapat mereka, bahkan jika Ning Ki dua atau bahkan tiga kali lebih kuat dari Yi Lan Chu, hal seperti itu tidak akan terjadi. Tuan Yi, apa yang kamu lakukan? Wang Hai kaget dan bingung. Kamu? Kamu adalah Bei, Bei Suan Kaisar Surgawi. Yi Lan Chu berlutut di tanah dan menatap Ning Ki dengan ekspresi saleh dengan sedikit fanatisme. Kultifator mana di alam Sen Luo yang tidak tahu tentang Kaisar Surgawi Bei Suan? Itu adalah eksistensi yang bahkan perwakilan Majelis Suci pun tidak bisa menandinginya. Saat itu, perwakilan pavilion bintang kuno turun dan dikalahkan oleh Kaisar Langit Utara yang misterius. Tak lama setelah itu, dunia Divine Luo mengalami perubahan besar. Kaisar Langit Utara yang misterius memimpin seluruh dunia Luo ilahi. Suaranya menyebar ke telinga setiap penggarap, memberitahu mereka untuk menghentikan pembantaian mereka terhadap dunia yang tiba-tiba muncul. Karena itu, banyak orang tak bersalah yang selamat. Bahkan para penggarap yang telah bergabung dengan diabolisme tidak berani melanggar perintah Kaisar Langit Bei Suan. Jika Majelis Suci dikatakan sebagai eksistensi paling otoritatif di dunia Sen Luo di masa lalu, maka sekarang, posisi Raja Surgawi Suan Utara di hati para penggarap tidak akan lebih rendah dari Majelis Suci. Apakah kamu tidak takut kalau aku palsu? Ning Ki menatap Yi Lan Chu dan berkata sambil tersenyum tipis. Di mata orang luar seperti Wang Hai, Yi Lan Chu yang berlutut di depan Ning Ki adalah semacam penghinaan, tetapi hanya Ning Ki dan Yi Lan Chu yang mengetahuinya. Baginya bisa berlutut di depan Ning Ki, itu adalah suatu kehormatan bagi semua kultifator di dunia Luo ilahi. Itu adalah semacam kemuliaan yang akan membuat para penggarap itu iri sampai mati. Kaisar Langit Bei Suan, siapa di dunia ini yang berani menyamar sebagai dirimu? Yi Lan Chu tersenyum, tapi kemudian dia merasa ada sesuatu yang salah. Dia buru-buru menarik kembali senyumannya dan terlihat lebih hormat. Wang Hai sedikit bingung saat melihat ini. Kaisar Langit Bei Suan, siapa di antara para pengusir setan yang disebut Kaisar Langit Bei Suan? Meskipun tempat ini telah muncul di dunia Luo ilahi selama beberapa bulan, semua orang tahu bahwa dunia tempat mereka berada telah mengalami perubahan yang luar biasa. Sayang sekali tempat ini terpencil, dan hanya ada sedikit pembudidaya di sini. Mereka tidak tahu bahwa ada makhluk kuat di luar sana yang dapat menghancurkan gunung dengan lambayan tangan mereka dan memenuhi lautan dengan satu langkah. Bangunlah, kita bertemu sudah takdir. Aku akan tinggal di sini sebentar, jadi kamu bisa mengikutiku dan melakukan beberapa pekerjaan rumah. Ningki tersenyum tipis. Yi Lan Chu berdiri dengan semangat saat mendengar ini. Dia akhirnya mengerti mengapa lelaki tua di kursi roda, yang dia dan kakak laki-lakinya tidak bisa hadapi, begitu lemah di depan Ningki. Ini adalah ahli legendaris yang telah mengambil langkah ketujuh. Dia sebanding dengan petinggi-petinggi Majelis Suci. Pemimpin Wang, saya ingin tahu lebih banyak tentang hantu di sini. Saya ingin tahu apakah Anda memiliki perpustakaan literatur di sini. Tatapan Ningki tertuju pada Wang Hai dan dia tersenyum. Ketika Wang Hai mendengar ini, dia memandang Yi Lan Chu dengan bingung. Lalu, dia langsung tersenyum dan berkata, ya, ada perpustakaan dokumen. Tidak peduli siapa pihak lainnya, karena Yi Lan Chu sangat hormat dan bahkan berlutut untuk menyambutnya, dia menduga Ningki dan Yi Lan Chu mungkin berasal dari keluarga yang belum keluar selama ratusan tahun. Hanya keluarga-keluarga itu yang memiliki tradisi berlutut. Ningki dan Yi Lan Chu mengikuti Wang Hai keluar mal. Murid-murid Lindong belum pergi. Begitu mereka melihat Ningki, salah satu siswi berjalan ke arah Ningki dengan wajah merah dan berkata dengan suara rendah, Terima kasih telah menyelamatkan hidup kami. Terima kasih kembali. Ningki tersenyum. Lindong, yang berdiri di kejauhan, melihat ini dan sedikit kecemburuan muncul di matanya. Dia membenci dirinya sendiri karena tidak menjadi pengusir setan. Di era ini, hanya dengan menjadi pengusir setan seseorang dapat memperoleh rasa hormat. Jika tidak, tidak peduli seberapa kayanya seseorang, orang-orang mungkin tidak akan merasa iri. Lagi pula, orang kaya tidak ada bedanya dengan orang miskin ketika bertemu hantu. Bolehkah aku tahu namamu? Siswa perempuan itu bertanya dengan malu-malu. Ning, baik suan. Ningki tersenyum dan mengangkat tangannya. Ada jimat giok di telapak tangannya. Jimat giok ini untukmu. Jika kamu bertemu hantu lagi di masa depan, jimat ini bisa menyelamatkan hidupmu. Siswa perempuan itu terkejut dan mengambil jimat giok dari tangan Ningki dengan tangan gemetar. Ketika dia ingin mengucapkan terima kasih lagi, Ningki sudah pergi bersama Yilan Chu dan Wang Hai. Wen Yan, apakah ini tanda cinta dari orang itu? Biarkan saya melihat apa itu. Cukup bagus. Beberapa siswi langsung maju ke depan untuk membuat keributan, namun ada sedikit rasa iri dan penyesalan di mata mereka. Jika mereka mengumpulkan keberanian untuk maju sekarang, mereka mungkin bisa mendapatkan jimat giok seperti ini. Jangan diambil. Ini adalah harta karun yang bisa menyelamatkan hidupmu. Tak satu pun dari kalian bisa menyentuhnya. Wen Yan segera menyembunyikan jimat giok dan tidak membiarkan siapapun mengambilnya. Lin Dong dan yang lainnya merasa sedikit berkonflik saat melihat ini. Jimat giok itu.aku juga menginginkannya. Yilan Chu duduk di dalam mobil MPV hitam dan sangat iri pada siswi itu. Hal-hal yang datang dari tangan Kaisar Langit Beik Suan tidak sesederhana yang terlihat. Jimat giok ini milikmu. Sebuah suara terdengar di telinga Yilan Chu. Kemudian, dia melihat jimat giok melayang di depannya. Terima kasih, Kaisar Langit Beik Suan. Yilan Chu sangat gembira. Ning Ki tersenyum. Dia berencana menyuruh Yilan Chu menjalankan tugas. Jika dia terbunuh dalam prosesnya, bukankah itu merupakan tamparan di wajahnya? 4086. Sopir dan Wang Hai, yang duduk di kursi penumpang, diam-diam melirik ke belakang. Ketika Ning Ki memberitahu siswi itu bahwa jimat itu dapat melindunginya dari hantu, mereka sudah mengingatnya. Sejak kemunculan hantu baru di Cidragon selama 100 tahun terakhir, yang menyebabkan kematian sebagian besar warga sipil, pengusir setan yang tak terhitung jumlahnya juga bermunculan. Beberapa dari pengusir setan ini sangat kuat, sementara yang lain sangat lemah. Di antara mereka, beberapa pengusir setan tipe pendukung tidak memiliki banyak kekuatan melawan hantu dalam pertarungan sebenarnya, tapi dengan persiapan yang cukup, mereka bisa membuat beberapa alat yang bisa menahan hantu. Alat-alat ini disebut alat eksorsisme. Wang Hai merasa bahwa jimat giyok yang diberikan Ning Ki kepadanya kemungkinan besar mirip dengan alat pengusiran setan. Keluarga bangsawan ini sungguh luar biasa. Mereka bisa membunuh hantu peringkat dalam pertarungan sebenarnya, dan mereka juga bisa membuat alat pengusiran setan. Aku ingin tahu dari keluarga bangsawan mana dia berasal, dan apakah ada eksistensi yang lebih kuat di belakang mereka. Pikir Wang Hai, dirinya sendiri, dan hampir seketika membuat keputusan. Tidak peduli apa, dia harus mempertahankan Ning Ki di Provinsi Yu. Beberapa mobil mengepung mobil yang ditumpangi Ning Ki dan yang lainnya dan perlahan melaju ke pinggiran kota Yusu. Bangunan di sini relatif pendek, dan jalanan tidak secerah dan sebersih pusat kota. Beberapa menit kemudian, mobil melaju ke halaman kecil. Setelah Wang Hai dan yang lainnya keluar dari mobil, seorang pria parubaya dengan perut buncit menyambut mereka dengan senyuman. Ketua kelompok Wang, mengapa kamu datang ke kuil kecil kami hari ini? Tamu yang langka. Pria parubaya itu berkata sambil tersenyum. Kurator Lin, jangan takut. Pengusir setan ini ingin melihat buku dan dokumen kuno di koleksi Yusukami. Wang Hai tersenyum dan melambaikan tangannya. Ketika Kurator Lin mendengar ini, dia langsung menghela napas lega. Pandangannya pertama-tama menyapu Ning Ki, lalu mendarat di Yilan Chu, dan matanya langsung berbinar. Tuan Yi, ini Kaisar Langit Beisuan. Yilan Chu menatapnya dengan dingin, lalu dengan hormat memperkenalkan identitas Ning Ki. Penguasa Langit Mistik Utara. Kurator Lin menyadari bahwa sikap Yilan Chu terhadap Ning Ki tidak biasa. Seolah-olah Yilan Chu sedang bertemu dengan seorang tetua di keluarganya. Jantung Kurator Lin berdebar kencang, dan dia segera tersenyum pada Ning Ki dan berkata, Kaisar Langit Beisuan. Ayo kita baca dokumennya. Ning Ki tersenyum. Bagus, bagus, bagus. Silakan ikuti saya. Kurator Lin cepat-cepat mengangguk. Semua orang memasuki perpustakaan dokumen dan menemukan ada banyak dokumen kuno di sini. Jika mereka benar-benar ingin membolak baliknya satu per satu, mungkin akan memakan banyak waktu. Hanya Yilan Chu yang tahu bahwa Ning Ki tidak akan membutuhkan banyak waktu untuk menyelesaikan membaca dokumen-dokumen ini. Ini karena Indra Ketuhanan seorang kultifator adalah alat ketuhanan yang sangat berguna dalam aspek ini. Ning Ki menggunakan pikiran ilahi untuk mencerna isi buku kuno dengan kecepatan yang sangat cepat. Di mata orang banyak, Ning Ki hanya melihat sekeliling, lalu tiba-tiba berjalan ke rak buku dan mengeluarkan sebuah buku kuno. Menurut buku kuno, sebuah meteorit jatuh di Cidragon lebih dari seratus tahun yang lalu. Bahan meteorit itu istimewa dan tidak dapat dihancurkan dengan cara apapun. Tidak lama setelah meteor itu mendarat, hantu-hantu itu muncul untuk pertama kalinya. Di mana meteorit ini sekarang? Ning Ki memandang Kurator Lin. Kurator Lin sedikit terkejut. Dia menjulurkan kepalanya untuk melihat isi buku kuno itu dan kemudian sedikit kejutan muncul di wajahnya. Meteorit ini sudah lama menghilang. Lenyap. Ning Ki sedikit mengernyit. Berdasarkan urayan di buku kuno, ia sempat menebak-nebak asal-muasal meteorit tersebut. Jika tebakannya benar, maka hantu yang dihasilkan di dimensi saku ini benar-benar berhubungan dengan monster di kehampaan. Mungkin dia bisa mempelajari karakteristik monster-monster itu dari sana. Ning Ki merasa akan ada hari di mana dia akan melangkah ke dalam kehampaan seperti para God King saat itu. Ini sepertinya merupakan firasat bahwa hal itu ditakdirkan untuk terjadi. Jika dia bisa memahami lebih banyak tentang monster sebelum itu, meskipun itu dari samping, itu masih akan meningkatkan peluangnya untuk menang. Tuan Baixuan, saya pernah mendengar tentang meteorit ini. Sepertinya tidak ada kekuatan yang dapat menghancurkannya saat itu. Namun meteorit ini hilang saat perang. Saya khawatir tidak ada yang tahu di mana tempatnya sekarang. Kata Wang Hai. Pemimpin, mungkin saja tidak ada yang tahu, salah satu bawahan Wang Hai tiba-tiba berkata. Oh, kamu tahu. Wang Hai mengerutkan kening. Keluarga bangsawan itu suka mengoleksi barang antik. Mungkin meteorit ini ada di tangan mereka. Paling tidak, mereka mungkin tahu lokasi meteorit itu. Kata bawahan Wang Hai dengan suara rendah. Sepertinya masuk akal, Wang Hai tertegun. Kalau begitu, pemimpin Wang, tolong perkenalkan saya dengan keluarga bangsawan itu. Saya perlu mengetahui keberadaan meteorit ini. Mungkin saya bisa mengetahui mengapa ada hantu di dunia ini. Ningki tersenyum. Seperti yang diharapkan dari Kaisar Langit Baixuan, jejak keterkejutan melintas di wajah Yilan Chu. Dia dan kakak laki-lakinya telah berada di dunia kecil ini selama beberapa bulan, tetapi mereka belum dapat menemukan alasan munculnya hantu. Ningki baru berada di sini kurang dari sehari, tetapi dia benar-benar menemukan jejak petunjuk di perpustakaan dokumen. Meskipun dia masih tidak yakin apakah meteorit ini berhubungan dengan hantu, dia yakin bahwa Ningki tidak akan berbicara tanpa berpikir. Visi Kaisar Langit Baixuan memang tidak sebanding dengan para kultifator biasa. Tuan Baixuan, Anda mengatakan bahwa kemunculan hantu ada hubungannya dengan meteorit ini. Wang Hai memandang Ningki dengan kaget. Bukankah ini terlalu fantastis? Dalam waktu kurang dari setengah jam di perpustakaan dokumen, dia telah memecahkan rahasia yang telah dicari semua negara selama bertahun-tahun tanpa dapat menemukan petunjuk apapun. Curator Lin look at Ningki suspiciously and sight hesitantly, Master, this meteorite is within the scope of science. Let those scientists study it. Ghost are, Wang Hai also had a hint of agreement on his face. These two things were not in the same dimension at all. Apakah menurut Anda meteorit ada hubungannya dengan sains? Itu tidak mungkin merupakan produk teologi. Tidak heran kalian tidak dapat menemukan hubungannya setelah bertahun-tahun. Tidak lama setelah meteorit mendarat di Cidragon, hantu mulai muncul, dan tempat pertama yang muncul adalah Cidragon. Setelah beberapa tahun, hantu menyebar ke negara lain. Ningki tersenyum. Tidakkah menurutmu ada terlalu banyak kebetulan? Yilan Chu masih percaya pada penilaian Ningki. Wang Hai, Curator Lin, dan yang lainnya masih merasa bahwa meteorit ini tidak ada hubungannya dengan hantu. Dalam pikiran mereka, sains adalah sains, dan teologi adalah teologi. Keduanya bisa hidup berdampingan, tapi tidak ada hubungannya. Karena Tuan Beixuan mengira meteorit ini ada hubungannya dengan hantu, saya akan menggunakan sumber daya yang saya miliki untuk menanyakan keluarga itu sebanyak mungkin. Kata Wang Hai. Setelah jeda, Wang Hai tiba-tiba tampak gelisah. Tetapi keluarga-keluarga itu tidak mudah untuk diajak bicara. 4087. Tidak mudah untuk diajak bicara. Ningki tersenyum. Ceritakan padaku lebih banyak tentang hal itu. Wang Hai mengangguk. Tepat saat dia hendak berbicara, dia melihat bawahannya mengedipkan mata padanya. Dia langsung teringat bahwa Ningki dan Yi lancu kemungkinan besar berasal dari keluarga bangsawan. Jika mereka berbicara buruk tentang keluarga bangsawan di sini, dia takut suatu hari, dia akan menghilang dari dunia ini tanpa alasan yang jelas. Sebenarnya, tidak terlalu sulit untuk diajak bicara. Ini terutama karena keluarga bangsawan memiliki sejarah panjang dan dasar yang dalam. Terkadang, mereka mungkin sedikit kedinginan. Wang Hai menyeringai. Kirim pesan melalui saluranmu dulu. Jika tidak ada hasil, aku akan menggunakan caraku sendiri untuk menemukan meteorit ini. Ningki tersenyum. Ya, ya, saya akan menelpon beberapa kali sekarang. Tuan Beik Suan, mohon tunggu sebentar. Wang Hai dengan cepat mengangguk dan berjalan ke sudut perpustakaan. Dia mengeluarkan ponselnya dan mulai berbisik. Namun, apa yang dia katakan jatuh ke telinga Ningki. Bahkan Yi lancu tidak bisa menyembunyikannya darinya. Selama periode ini, kurator Lin memandang Ningki dan Yi lancu sambil tersenyum, tetapi dia merasa tidak nyaman. Dia selalu merasa tertekan saat bersama para pengusir setan ini. Baru setelah Wang Hai menyelesaikan panggilan dan berjalan mendekat, kurator Lin menghela nafas lega dan mundur ke samping. Tuan Beik Suan, saya baru saja menghubungi beberapa keluarga bangsawan yang paling dekat dengan kota Yusu. Dua dari mereka menolak berkomunikasi dengan kami. Salah satu dari mereka telah mengirim seseorang ke perpustakaan. Wang Hai tersenyum pada Ningki. Untungnya, aku tidak mengecewakanmu. Mem, tidak buruk. Ningki tersenyum. Wang Hai menunggu lama sekali. Melihat bahwa Ningki tidak berniat memberinya jimat giyok, dia tidak bisa menahan untuk tidak mengutuk dalam hatinya. Yi lancu memilikinya, begitu pula siswi itu. Kenapa dia tidak bisa memberinya satu? Posisi yang ia jalani sering berhadapan dengan hantu. Itu sangat beresiko. Setelah menunggu sekitar satu jam, tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari luar. Kemudian, empat mobil sport yang mempesona tiba-tiba berhenti di halaman perpustakaan. Di setiap mobil, ada seorang pria dan seorang wanita. Pria itu tampan dan wanita itu cantik. Yang mana ketua tim Wang Hai? Seorang pemuda berkulit putih berkacamata berdiri di depan perpustakaan sambil menggendong seorang wanita dan berteriak. Semua orang keluar dari perpustakaan dan melihat pemandangan di depan mereka. Wang Hai sedikit terkejut. Kamu Wang Hai, kan? Aku sudah melihat fotomu. Pemuda berkacamata menunjuk ke arah Wang Hai. Anda. Wang Hai bingung. Bukankah kamu baru saja menelpon keluarga sangguan dan mengatakan bahwa ada pemusir setan yang sangat kuat yang ingin mengetahui tentang meteorit dari seratus tahun yang lalu. Pemuda berkacamata hitam itu tersenyum. Kamu, dari keluarga sangguan. Wang Hai tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Mobil mewah, wanita cantik, pakaian sangat modis, dan juga sedikit sombong. Apakah ini keturunan legendaris dari keluarga bangsawan yang pada dasarnya tidak muncul ke dunia? Bagaimana bisa itu palsu? Apakah ketua tim Wang Hai ingin melihat ide saya? Pemuda berkacamata hitam itu tersenyum. Tatapannya menyapu wajah semua orang, dan ketika dia melihat Yi lancu, tatapannya berhenti sejenak sebelum dia mengangguk sambil tersenyum. Kamu pasti Tuan Yi, kan? Beberapa waktu lalu, saya mendengar bahwa guru Yi dan kakak senior Anda membantu ketua tim Wang Hai menangani beberapa insiden hantu di kota Yusu. Keluarga sangguan bahkan tahu tentang ini. Wang Hai sedikit terkejut. Dia sengaja menutup-nutupi banyak hal setiap saat, tapi dia tidak menyangka semuanya sudah terlihat di mata keluarga sangguan. Keluarga bangsawan ini sungguh licik. Orang yang ingin bertemu denganmu adalah Kaisar Langit Mistik Utara. Yi lancu berkata dengan ringan. Pencarian surgawi mistik utara, nama panggilan macam apa itu? Dia berani menyebut dirinya Kaisar Surgawi. Kesombongannya tidak ada batasnya. Sebelum pemuda berkacamata hitam itu dapat berbicara, pemuda lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejek. Dari kelihatannya, mereka semua pasti berasal dari keluarga sangguan. Kamu adalah Kaisar Langit B. Suan. Suatu kebetulan, saya Kaisar Surgawi yang menundukkan dunia, suatu kehormatan bertemu dengan Anda. Pemuda berkacamata menangkupkan tangannya ke arah Ningki dan tersenyum. Yi lancu tidak bisa menahan tawa. Melihat hal tersebut, pemuda berkacamata hitam itu semakin tersenyum. Dia merasa humornya telah menulari pihak lain. Yi lancu memandang pemuda berkacamata hitam itu seolah-olah dia sedang melihat orang bodoh. Bahkan di alam Senluo, siapa yang berani mengatakan bahwa mereka adalah Kaisar Surgawi di depan Ningki. Bahkan kelompok anggota Dewan mungkin tidak punya nyali. Senang rasanya menjadi bodoh. Yi lancu menghela nafas dalam hatinya. Dia tersenyum, haha, cara dia menatapku sangat penuh kasih sayang, sepertinya aku akan menambahkan pukulan lain ke rekor pertarunganku. Sangguan Yun sangat senang. Melihat Ningki tidak mengatakan apa-apa, dia menarik kembali senyuman di wajahnya dan berkata dengan serius, kakekku mendengar bahwa seseorang ingin mengetahui tentang meteorit itu, jadi dia memintaku untuk membawamu ke sana. Tolong pimpin jalannya. Ningki tersenyum. Empat mobil sport dan sebuah mobil khusus anti peluru dengan cepat melaju keluar dari kota Yusu. Setelah dua jam berada di jalan raya, mobil tiba-tiba keluar dari jalan raya. Tidak lama kemudian, mereka sampai di depan sebuah rumah besar yang dibangun di pedesaan. Rumah besar ini dipenuhi aura teknologi. Banyak dinding yang langsung diganti dengan kaca. Di ruang terbuka depan mansion, terdapat berbagai jenis mobil sport yang diparkir. Ada juga beberapa heliport kecil. Begitu mobil sport itu tiba, seorang lelaki tua berjas hitam dan sarung tangan putih, yang tampak seperti kepala pelayan, perlahan keluar. Di belakangnya ada tujuh atau delapan orang yang berpakaian serupa. Semuanya, selamat datang di rumah leluhur keluarga Sangguan. Sangguan Yun memeluk gadis itu dan berkata kepada semua orang sambil tersenyum. Sepertinya ini pertama kalinya bagi wanita yang mereka bawa ke sini. Saat melihat mobil mewah dan helikopter, dia kaget dan menutup mulutnya dengan tangan. Yun, jadi keluarga Sangguan benar-benar keluarga besar. Kupikir kamu berbohong padaku. Kamu jahat sekali. Gadis di sebelah Sangguan Yun memukul dadanya dengan genit. Uhuk-uhuk. Orang tua yang tampak seperti kepala pelayan terbatuk ringan dan perlahan berjalan di depan Wang Hai. Dia melirik Ningki dan Yi Lan Chu, lalu tersenyum pada Wang Hai dan berkata, Pemimpin Wang, keduanya adalah Master Beixuan dan Master Yi yang Anda sebutkan, kan? Itu benar. Wang Hai dengan cepat mengangguk. Pelayan tua, Tuan Beixuan ingin tahu tentang meteorit itu. Jika keluarga Sangguan mengetahuinya, mengapa Anda tidak berkomunikasi dengan Tuan Beixuan? Saya mengerti. Semuanya, silakan ikuti saya. Kepala pelayan tua itu tersenyum dan mengangguk, lalu memberi isyarat kepada Ningki dan Yi Lan Chu untuk mengikuti di belakangnya dan berjalan menuju pintu. Ayo pergi, aku akan mengajakmu berkeliling rumah leluhur kita. Sangguan Yun mengulurkan tangan dan meremasnya dengan lembut, lalu tertawa dan mengikuti Ningki dan yang lainnya ke rumah leluhur keluarga Sangguan. Setelah semua orang memasuki pintu, ada sebuah aula. Yang mengejutkan adalah klan Sangguan sepertinya kedatangan tamu lain hari ini. Aula itu dipenuhi pria dan wanita, tua dan muda, bahkan ada beberapa anak-anak. Mereka semua duduk dengan patuh dan tidak mengeluarkan suara apapun. 4088 Tuan, ketua tim Wang Hai dan dua pengusir setan ada di sini. Kepala pelayan tua itu menghampiri seorang lelaki tua dan membungkuh. Ketua tim insiden khusus kota Yuzu, Wang Hai. Banyak orang memandang Wang Hai dengan senyum lucu di wajah mereka. Baik itu orang tua, anak-anak, atau orang muda, mereka semua memandang Wang Hai dengan sedikit arogansi. Ketua tim Wang Hai, sudah lama tidak bertemu. Orang tua itu tidak bangun dan hanya tersenyum pada Wang Hai. Wang Hai buru-buru berkata, hari ini saya telah mengganggu kepala klan Sangguan, saya harap kepala klan Sangguan dapat memaafkan saya. Sangguan Rong, kamu bilang ada yang ingin tahu tentang logam meteorik itu, kan? Dia hanya pemimpin tim sebuah kota, apa haknya dia mengetahui hal itu? Seorang lelaki tua berkata sambil terkekeh. Usianya hampir sama dengan usia Sangguan Rong, entah itu sikapnya atau ekspresinya, semuanya agak mirip. Wang Hai tidak mengenali lelaki tua ini, tapi dia sudah menduga bahwa orang ini kemungkinan besar sama dengan keluarga Sangguan, seorang patriark dari keluarga bangsawan. Semua orang salah paham. Tuan Beisuan ingin tahu keberadaan logam meteor itu. Wang Hai tersenyum. Guru Beisuan. Tuan Beisuan yang mana? Mengapa saya belum pernah mendengar tentang orang ini sebelumnya? Tatapan lelaki tua itu beralih antara Ningki dan Yilan Chu. Junior, jaga sikapmu. Kaisar Langit Beisuan bukanlah seseorang yang bisa kamu hina. Yilan Chu memandang lelaki tua itu dengan dingin dan memarahi. Begitu dia mengatakan itu, ekspresi semua orang di aula menjadi aneh. Banyak junior dari lelaki tua itu berdiri dan memandang Yilan Chu dengan dingin, seolah-olah mereka akan menyerang kapan saja. Sangguan Rong, bagaimanapun juga, kota Yuzu adalah milik keluarga Sangguanmu. Apakah kamu tidak menerima berita tentang penyihir arogan yang muncul di sini? Orang tua itu memandang Sangguan Rong dan berkata sambil tersenyum palsu. Sangguan Rong tersenyum. Cara Tuan Yi begitu kuat bahkan saya lebih rendah darinya. Saudara Namong, saya menyarankan Anda untuk mengendalikan emosi Anda. Bahkan kamu lebih rendah dari dia. Namong Kuang sedikit terkejut dan ekspresi kecurigaan muncul di matanya. Samar-samar dia merasa bahwa Sangguan Rong sepertinya tidak berbohong. Memikirkan bagaimana Sangguan Rong secara khusus mengundang kedua pengusir setan ke sini, matanya tiba-tiba bergerak. Namun, meskipun pihak lain memiliki beberapa metode, Namong Kuang tidak berniat menanggungnya. Pihak lain baru berusia 20-an dan benar-benar berani memanggilnya junior. Ini terlalu arogan. Anak-anak muda zaman sekarang sombong hanya karena mereka punya tipu muslihat. Ini tidak seperti zaman sebelumnya. Dulu, tidak peduli siapa orangnya, mereka semua akan sangat menghormati kami, orang-orang tua dari keluarga bangsawan. Begitu dia melihatmu, dia berinisiatif untuk berlutut di sana. Tidak peduli bagaimana saya memanggilnya, dia tidak mau bangun. Sangguan Rong, bukan begitu. Namong Kuang melirik Yilan Chu dan tersenyum pada Sangguan Rong. Cepat minta maaf pada kakekku. Seorang pemuda menatap Yilan Chu dengan dingin. Jika kamu tidak meminta maaf hari ini, klan Namong Ku tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja meskipun kamu diundang ke sini oleh klan Sangguan. Semuanya, harap tenang. Hari ini, kedua Grandmaster ada di sini untuk meminta bimbingan dari Patriar keluarga Sangguan. Wang Hai tertawa canggung. Dia tidak ingin Ningki dan Yilan Chu berkonflik dengan keluarga bangsawan ini. Terkadang, saat para pengusir setan ini bertarung, dampaknya akan sangat besar. Jika petinggi mengetahuinya, maka kekuatan Ningki dan Yilan Chu tidak lagi bisa disembunyikan. Di masa depan, pasti akan ada orang yang datang meminta mereka menyerahkan keduanya. Kamu pikir kamu siapa? Pemuda itu tidak menatap Wang Hai apapun dan langsung memarahinya. Ekspresi Wang Hai sedikit berubah. Senyuman di wajahnya berangsur-angsur menghilang dan matanya menjadi dingin. Tidak peduli apapun, saya masih pemimpin tim insiden khusus kota Yusu. Anak muda, tanyakan pada orang yang lebih tua apakah Anda berhak menghina saya? Meski aku bukan pengusir setan, apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau padaku? Lima kecil, minta maaf kepada ketua kelompok Wang. Namong Kuang tersenyum. Pemuda itu sedikit terkejut, tapi dia sepertinya mendengarkan kata-kata Namong Kuang. Dia ragu-ragu untuk beberapa saat sebelum menangkupkan tangannya ke arah Wang Hai. Ketua kelompok Wang Hai, maafkan aku tadi. Setelah mengatakan itu, pemuda itu tidak mengatakan apapun lagi. Namun, tatapannya memberitahu Wang Hai dan yang lainnya bahwa dia tidak benar-benar meminta maaf. Cucuku meminta maaf kepada ketua kelompok Wang Hai. Bagaimana denganmu? Tatapan Namong Kuang tertuju pada Yilan Chu saat dia tersenyum. Yilan Chu melirik ningki. Setelah mendapat persetujuan ningki, sambaran petir melintas di matanya. Dalam sekejap, semua orang merasa seolah-olah sambaran petir menyambar di ruang tamu. Segera setelah itu, Namong Kuang merasakan aura kuno dan terpencil melonjak ke arahnya. Tiba-tiba, dia merasa tidak bisa mengendalikan tubuhnya. Di saat yang sama, seolah-olah ada gunung besar yang menekannya. Namong Kuang, yang sudah berusia lebih dari 80 tahun, berlutut di depan semua orang. Berlutut ini sangat tulus. Semua orang dapat dengan jelas mendengar suara patah tulang yang berasal dari lutut Namong Kuang. Ayah! Kakek! Aura beberapa orang langsung melonjak. Ketika wanita cantik yang dibawa oleh sangguan Yun dan yang lainnya melihat pemandangan ini, ekspresi tidak percaya terlihat di wajah mereka. Dari sudut pandang mereka, mereka hanya melihat kedua belah pihak bertengkar sebentar sebelum lelaki tua kaya dan berkuasa itu tiba-tiba berlutut. Setelah itu, junior dari lelaki tua itu semuanya memancarkan aura menakutkan seolah-olah mereka ingin melahap seseorang. Kalian semua, berlututlah juga. Iy lancu tersenyum tipis. Bang! 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 Para junior dari Namong Kuang berlutut satu demi satu. Masing-masing dari mereka dipenuhi dengan ketulusan. Apa yang sedang terjadi? Mata Namong Kuang menunjukkan ekspresi keheranan. Dia hanya merasa bahwa dia tidak bisa melepaskan energi sihir apapun yang telah dia kembangkan selama bertahun-tahun. Sangguan Rong memperlihatkan ekspresi kaget saat dia tanpa sadar berdiri. Sangguan Yun dan junior lain dari klan sangguan juga memandang Iy lancu dengan tidak percaya. Metode apa ini? Bahkan kepala klan Namong langsung ditekan. Kultivasi wanita ini sangat kuat. Sangguan Yun menghirup udara dingin di dalam hatinya. Setelah itu, tatapannya ke arah Iy lancu menjadi semakin cerah. Jika dia bisa menikahkannya kembali dengan klan sangguan, kekuatan klan sangguan pasti akan melonjak. Seperti yang diharapkan dari Tuan Yi. Wang Hai tercengang tapi hatinya dipenuhi kelegaan. Ketika dia memikirkan bagaimana Iy lancu dapat dengan mudah menekan Namong Kuang, kekuatan Ningki jelas tidak lemah. Sekarang, dia mulai mempercayai penilaian Ningki terhadap meteorit tersebut. Pemimpin Wang Hai, dua Tuan, bagaimana menurutmu? Sangguan Rong memaksakan senyum dan melirik Namong Kuang dan yang lainnya, apa yang terjadi tadi sebenarnya adalah kesalahpahaman. Bagaimana kalau kita duduk dan berbicara baik-baik? Jika itu adalah kesalahpahaman, itu pasti hasil dari kekompakanmu. Kamu ingin menggunakan beberapa orang ini untuk menguji kami, kan? Ningki tertawa dengan acuh tak acuh. 4089 Menyelidiki Mata Wang Hai bersinar penuh pengertian. Pada saat ini, Namong Kuang tiba-tiba mengerti mengapa Sangguan Rong meminta mereka untuk tinggal ketika mereka hendak pergi. Dia bahkan memberi tahu mereka bahwa seseorang sedang mencoba mencari tahu tentang meteorit misterius yang tiba-tiba mendarat di negeri naga seratus tahun yang lalu. Meteorit ini adalah sesuatu yang ditunggu-tunggu oleh semua keluarga bangsawan. Itu juga merupakan sumber kebangkitan semua keluarga bangsawan. Jika orang luar berani menginginkannya, tentu saja akan menimbulkan reaksi keras. Si tua bangka itu, Sangguan Rong, dia pasti tahu tentang kekuatan wanita ini tapi sengaja tidak memberi tahuku. Ekspresi wajah Namong Kuang menjadi sangat jelek. Sebagai kepala keluarga bangsawan, entah itu di antara para pengusir setan atau di dunia fana, dia memiliki status yang tidak dapat dijangkau. Namun hari ini, dia berlutut di depan dua pemuda beserta juniornya. Namong Kuang belum pernah mengalami penghinaan seperti itu selama bertahun-tahun hidupnya. Metode wanita ini sangat kuat, tapi dia sangat menghormati pemuda di sampingnya. Mungkinkah metode pemuda itu lebih kuat dari miliknya? Kapan monster seperti itu muncul di dunia ini? Mungkinkah mereka juga berasal dari keluarga bangsawan? Saat itu, Namong Kuang memikirkan banyak hal. Dia sudah membuang rasa malu itu ke dalam pikirannya. Apa yang dia pikirkan sekarang adalah bagaimana menyelesaikan permusuhan tersebut. Adik kecil, mengapa kamu berkata begitu? Keluarga Sangguanku tidak pernah menyinggung adik laki-lakiku, dan bahkan mengirim cucuku untuk menjemputmu secara pribadi. Sangguan Rong tersenyum. Berlututlah dan bicaralah. Ningki tersenyum. Ketika Yilan Chu mendengar ini, matanya bergerak sedikit. Sangguan Rong berlutut di depan semua orang. Ketika kepala pelayan tua dan banyak murid klan Sangguan melihat pemandangan ini, mereka langsung terkejut. Pada saat yang sama, tatapan mereka pada Ningki dan Yilan Chu membawa sedikit keterkejutan dan teror. Senyuman di wajah Sangguan Rong telah menghilang. Baru sekarang dia merasakan betapa kuatnya pihak lain. Bahkan jika seluruh keluarga Sangguan bergabung, mereka tidak akan bisa menandingi mereka berdua. Sedikit penyesalan terpancar di matanya. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia tidak akan mengujinya dan mengabaikannya begitu saja. Jangan buang waktu lagi. Dimanakah meteorit yang jatuh di negeri naga seratus tahun yang lalu? Ningki melirik semua orang dan berkata sambil tersenyum tipis. Sepasang mata gemetar tanpa sadar menatap Sangguan Rong dan Namong Kuang. Ketika Ningki melihat ini, dia langsung mengerti apa yang sedang terjadi. Tuan Beik Suan, keluarga kami tidak tahu banyak tentang meteorit itu. Kami hanya tahu bahwa tidak ada yang bisa memotongnya. Sangat sulit bahkan ledakan besar pun tidak akan mampu meledakan satu partikel pun darinya, Ye King Tang berkata dengan suara rendah. Sangguan Rong tersenyum canggung dan berkata, setelah perang, meteorit ini hilang. Sampai saat ini, tidak ada yang tahu di mana letaknya. Mungkin sudah lama terkubur di bawah tanah. Benarkah itu? Ningki tertawa. Tentu saja. Kata Sangguan Rong. Anda berbohong. Ningki tersenyum dan melambaikan tangannya untuk menamparkan Sangguan Rong. Sangguan Rong sepertinya terkena dampak yang tidak terlihat. Dia terbang dari tanah dan menabrak kaca temperet tidak jauh dari sana. Separuh tubuhnya tergantung di luar, dan separuh lainnya di dalam. Wajahnya berlumuran darah, dan matanya perlahan mereduk. Kakek. Menguasai. Pada saat ini, giliran keluarga Sangguan yang merasa cemas. Namong Kuang melihat pemandangan ini dari sudut matanya, dan entah mengapa, dia merasa sangat nyaman. Paling tidak, lututnya hanya sedikit retak, dan luka yang dialami Sangguan Rong jelas tidak ringan. Pengusir setan sangat kuat, tetapi tubuh mereka tidak berbeda dengan orang biasa. Dia berusia tujuh puluhan atau delapan puluhan, dan dia masih memecahkan kaca temperet. Kerusakan pada tubuhnya mungkin permanen. Bang-bang-bang. Sangguan Yundan yang lainnya berlutut satu per satu. Yang tidak berlutut hanyalah Ningki, Yilan Chu, Wang Hai, dan keempat gadis yang dibawah Sangguan Yundan yang lainnya. Ada juga Sangguan Rong yang tergantung di kaca temperet. Wang Hai sangat terkejut. Sekelompok ahli dari keluarga bangsawan bahkan tidak bisa melawan Ningki dan Sangguan Rong. Orang awam mungkin tidak mengetahui kekuatan dan fondasi keluarga bangsawan seperti keluarga Sangguan, namun Wang Hai, yang merupakan pemimpin tim insiden khusus di kota Yuzu, sering melihat arsip keluarga bangsawan. Setiap murid dari keluarga bangsawan adalah pengusir setan terkemuka. Kekuatan dari setiap kepala keluarga bangsawan tidak akan lebih lemah dari orang yang dikenal sebagai orang nomor satu di negeri naga, dan mereka bahkan mungkin lebih kuat darinya. Hanya saja mereka biasanya tidak menunjukkan kekuatannya dan jarang maju ke garis depan untuk melawan hantu. Orang luar pada dasarnya tidak tahu apa-apa tentang keluarga bangsawan, dan bahkan jika mereka mengetahuinya, mereka hanya akan mengira bahwa mereka adalah keluarga bisnis biasa. Ningki melirik Yi Lan Chu, dan dia langsung mengerti. Dia mengulurkan tangannya dan meraih udara. Sangguan Rong ditarik kembali dengan suatu kekuatan dan terbang ke depan Ningki. Kepala keluarga Sangguan, di mana meteorit dari luar angkasa itu. Apakah kamu ingat? Ningki tersenyum. Itu, dia benar-benar kalah dalam perang. Kata Sangguan Rong dengan susah payah. Kamu tidak akan meneteskan air mata sampai kamu melihat peti matinya. Ningki tertawa, dan tatapannya tertuju pada Sangguan Yun, Kaisar Langit yang menekan dunia, karena kakekmu tidak mau mengatakannya, aku hanya bisa memanfaatkanmu. Kaisar surgawi penindas dunia. Baik Sangguan Rong maupun Namong Kuang terkejut dengan gelar ini. Sejak kapan Sangguan Yun mendapat gelar seperti itu? Sangguan Yun memandang Ningki dengan mulut ternganga. Ketika dia memikirkan bagaimana dia mengejek Ningki, dia tiba-tiba ingin menamparkan dirinya sendiri. Pemimpin Wang Hai, mengapa Anda membawanya ke keluarga Sangguan saya hari ini? Mengapa dia menyerang kita tanpa alasan? Apakah tidak ada hukum di dunia ini? Mata Sangguan Rong tertuju pada Wang Hai. Ini. Ekspresi Wang Hai sedikit berubah, lalu dia menatap Ningki sambil tersenyum, Tuan Beik Suan, mengapa kita tidak membicarakan hal ini sebentar saja? Saya yakin Patriar keluarga Sangguan pasti akan mengingat tentang meteorit itu. Orang tua, kamu tidak akan meneteskan air mata sampai kamu melihat peti mati itu. Aku telah melihat terlalu banyak orang sepertimu selama bertahun-tahun. Ningki tersenyum tipis dan melambaikan tangannya. Sangguan Yun melayang ke udara. Di bawah tatapan tercengang orang banyak, kepala Sangguan Yun perlahan lepas dari lehernya, lengannya dari bahunya, dan pahanya dari pinggulnya. Dalam sekejap, Sangguan Yun terpotong-potong. Yang membuat semua orang semakin terkejut adalah Sangguan Yun tidak mati. Bahkan dia sendiri tercengang, dan dia tidak tahu apa yang telah terjadi. Jangan takut, dia tidak akan mati dalam waktu dekat. Katakan padaku di mana meteorit itu berada, dan aku akan menjahitnya kembali. Ningki tersenyum. Setelah jeda, dia melanjutkan, saya jamin tidak akan ada jejaknya, seolah-olah tidak pernah terputus. Yun. Seorang wanita berteriak, dan dia langsung melihat ke arah Sangguan Rong, ayah mertua, jangan sembunyikan lagi. Jika Yun mati, aku juga tidak akan hidup. 4090. Kakek, selamatkan aku. Wajah Sangguan Yun menjadi pucat. Dia tidak pernah menyangka akan dicabik-cabik oleh lima ekor kuda saat dia masih hidup. Terlebih lagi, itu di rumah leluhur keluarga Sangguan. Perasaan ini membuat Sangguan Yun mengalami kengerian berjuang antara hidup dan mati. Gadis yang dibawa kembali oleh Sangguan Yun sepertinya belum pernah mengalami hal aneh seperti itu sebelumnya. Matanya berputar ke belakang dan dia langsung pingsan. Wang Hai segera memberi isyarat kepada bawahannya di luar, meminta mereka masuk dan membawa keluar semua orang yang tidak ada hubungannya. Segalanya menjadi tidak terkendali hari ini, ekspresi Wang Hai jelek. Dialah yang membawa Ningki ke sini, tapi di akhirnya menyinggung keluarga Sangguan dan keluarga Namong. Apapun hasilnya, posisinya sebagai pemimpin tim berada dalam bahaya. Dia bukan seorang pengusir setan. Jika dia terlibat dalam masalah ini, dia akan menjadi kambing hitam yang sempurna jika tidak ada yang melindunginya. Aku harus berpegangan pada pahatuan Beixuan. Memikirkan hal ini, Wang Hai tiba-tiba melihat ke arah Sangguan Rong yang acak-acakan dan memarahi. Kepala keluarga Sangguan, jangan sembunyikan apapun lagi. Beritahu Tuan Beixuan semua yang kamu tahu, atau keluarga Sangguanmu akan hancur dalam sekejap. Ningki melirik Wang Hai sambil tersenyum tipis. Tindakan pihak lain telah memperjelas pendiriannya. Kasim, aku tahu ada legenda tentang meteorit di antara keluarga besar. Apakah kamu lebih suka menyaksikan Yuner mati daripada memberitahuku? Gadis itu menatap Sangguan Rong. Di sampingnya ada seorang pria parubaya yang tampak mirip dengan Sangguan Rong. Wajahnya muram dan ada sedikit keraguan di matanya. Saya benar-benar tidak tahu. Sangguan Yun memandang Wang Hai dengan tekat. Apa yang kamu lakukan hari ini akan menyebabkan semua keluarga mengeroyokmu. Tidak ada yang bisa melindungimu. Lalu, dia melihat ke arah Ningki. Nak, tidak peduli seberapa kuatnya kamu, bisakah kamu lebih kuat dari hantu kelas S? Bahkan jika kamu membunuh semua orang di sini hari ini, kamu tidak akan bisa hidup damai di masa depan. Tentu saja, Ning, Iterkekeh, hantu-hantu itu diciptakan oleh keluarga bangsawanmu, bukan? Ekspresi wajah Sangguan Yun tiba-tiba berubah, namun dia dengan cepat menjadi tenang dan mencibir, aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Hantu tetaplah hantu. Apa hubungannya dengan kami? Sebagai pengusir setan, kami telah menjaga Cidragon selama ini. Generasi, jika kami tahu hari ini akan tiba, kami tidak akan keluar. Ekspresi Wang Hai sedikit berubah, tapi dia penasaran dengan apa yang baru saja dikatakan Ningki. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, Tuan Beiksuan, Anda baru saja mengatakan bahwa hantu diciptakan oleh keluarga bangsawan ini. Ningki tersenyum. Meteorit itu menghilang dalam kekacauan perang. Tidak lama kemudian, hantu kelas S pertama muncul, dengan nama Sandi Hantu menangis. Tidak lama setelah itu, keluarga bangsawan muncul. Pada saat itu, nama pengusir setan perlahan menyebar. Pasti ada hubungan antara keduanya. Setelah jeda, dia melanjutkan, guru keluarga Guan baru saja mengatakan bahwa sekuat apapun saya, saya tidak bisa lebih kuat dari hantu kelas S. Ini berarti dia memiliki pemahaman yang mendalam tentang hantu kelas S. Sayangnya, menurutku, Tuan keluarga sang Guan bahkan tidak bisa mengalahkan pria berkursi roda itu. Bagaimana dia masih bisa hidup untuk berbicara dengan kita setelah memahami kekuatan hantu kelas S. Kedua, dia tampaknya sangat yakin bahwa dia bisa membuat kesepakatan dengan hantu kelas S denganku. Ini membuatku curiga bahwa keluarga bangsawan ini memiliki kemampuan untuk mengendalikan hantu. Mengontrol hantu. Yi Lan Chu tercengang. Bisakah makhluk aneh seperti itu dikendalikan? Dia dan kakak laki-lakinya sebenarnya sudah mencobanya sejak lama, tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Bagaimana orang lemah seperti Sang Guan Rong bisa mengendalikan hantu? Ekspresi Wang Hai berubah lagi. Dia merasa kata-kata Ningki membuat bulu kuduknya berdiri. Kamu berbicara omong kosong. Ekspresi keterkejutan muncul di mata Sang Guan Rong saat dia berteriak dengan marah. Aku yakin kau berbohong. Kau lebih suka membiarkan keluarga Sang Guan hancur daripada mengatakan kebenaran. Ini berarti kebenaran mungkin akan membuat keluarga Sang Guanmu terkenal selama seribu tahun. Awalnya, aku tidak yakin apakah ada hubungan langsung antara meteorit dan hantu itu, tetapi setelah mengobrol denganmu beberapa saat, aku bisa yakin. Ningki tersenyum. Saat dia berkata demikian, raut wajah Namong Kuang dan Sang Guan Rong menjadi sangat jelek. Tidak peduli bagaimana kamu memfitnahku, tidak ada yang akan mempercayai omong kosongmu. Sang Guan Rong mencibir. Meteorit itu dijaga oleh semua keluarga bangsawan. Pakar terkuat dari keluarga Sang Guan bukanlah Sang Guan Rong, melainkan leluhur generasi pertama yang telah berubah menjadi setengah manusia, setengah hantu. Kekuatannya sebanding dengan hantu kelas S. Keberadaan seperti itu, setiap keluarga memilikinya. Selama leluhur generasi pertama menyelesaikan transformasinya, dia akan dapat menggunakan kekuatannya sesuka hatinya. Pada saat itu, keluarga bangsawan akan keluar dari balik layar dan benar-benar mengendalikan seluruh dunia. Apa menurutmu aku tidak punya cara untuk mengetahui di mana meteorit itu berada? Ningki memandang Sang Guan Rong dengan senyuman yang bukan senyuman. Sang Guan Rong mendengus dingin dan tidak berbicara lagi. Dari sudut pandangnya, Ningki hanya menggertak. Semakin banyak dia berbicara, semakin besar kemungkinan dia akan terbongkar. Dari kelihatannya, situasinya sudah menemui jalan buntu. Namun, pada saat berikutnya, semua orang terkejut melihat di belakang Ningki, pusaran yang terus membesar muncul. Ini. Wang Hai melompat ketakutan. Orang-orang lain di aula juga tampak terkejut. Yang paling terkejut adalah Sang Guan Rong dan Namong Kuang. Tidak hanya ekspresi mereka yang dipenuhi dengan keterkejutan, ada juga sedikit rasa takut yang luar biasa. Pusaran itu terus membesar hingga mencapai langit-langit. Pada saat ini, semua orang dapat dengan jelas melihat segala sesuatu di dalam pusaran tersebut, tetapi sisi lain dari pusaran tersebut sepertinya tidak menyadarinya sama sekali. Di dalam pusaran tersebut terdapat sebuah gua yang memiliki bekas penggalian oleh manusia. Ada lilin yang tidak akan pernah padam, dan di tengah gua terdapat penutup kaca transparan. Ada batu perunggu berbintik-bintik seukuran kepala. Bukankah ini meteoritnya? Wang Hai berteriak tanpa sadar. Sangguan Rong memandang Ningki dengan mata penuh ketakutan. Metode apa ini? Itu benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Hal yang lebih menarik masih akan datang. Ningki terkekeh. Lebih menarik. Semua orang mengungkapkan sedikit kebingungan di wajah mereka, tetapi tidak lama kemudian, mereka melihat beberapa sosok dengan pakaian pelindung putih mendatangi meteorit dan menekan penutup kaca beberapa kali. Penutup kaca perlahan terbuka, dan salah satu dari mereka mengeluarkan botol kristal berisi cairan merah dan menuangkannya ke meteorit tersebut. Setiap orang dapat melihat dengan jelas bahwa ketika cairan merah dituangkan ke atas meteorit tersebut, meteorit tersebut seolah-olah memiliki kehidupannya sendiri. Ia terus bernapas dan dengan cepat menyerap cairan itu. Setelah melakukan semua ini, beberapa orang dengan pakaian pelindung menutupi penutup kaca lagi dan menghilang dari pandangan semua orang. Tuan Beik Suan, di mana ini? Wang Hai bertanya dengan ekspresi bingung. Tuan Beik Suan, terima kasih. Terima kasih.